Setelah difonis majelis hakim sekitar hampir setengah tahun yang lalu, hingga kini posisi Samsul Bahri, anggota DPRD Moro Jambi dari Partai Hanura, belum tergantikan di DPRD. Dewan yang tersangkut kasus bansos IKOH hingga kini masih mendapat gaji dari DPRD Moro Jambi meskilah berada di dalam penjara. Anggota Badan Kehormatan DPRD Moro Jambi, Junaidi, mengatakan, hingga kini belum ada pengajuan dari Partai Hanura untuk diganti. Namun secara aturan 6 bulan, tidak absen secara otomatis diberhentikan dari anggota DPRD Moro Jambi. Sementara soal gaji, Junaidi menyebut, hingga kini Samsul masih menerima, namun tidak dengan tunjangan atau hak-hak lainnya. Jadi dapat Samsul Bahri hanya sekitar 2 juta rupiah bayi. Status di DPRD sudah menerima, kami sudah mencoba untuk memprosesnya, tapi surat keputusan dari Partai Hanura belum ada menyampaikan ke Badan Kehormatan, sehingga kami belum bisa untuk memprosesnya. Soal PAW kami tidak bisa, PAW itu adalah keputusan dari Partai.